Intro Selamat pagi teman-teman Nah kali ini ceritanya Saya diminta oleh seorang teman Di Bandung Untuk membuat penawaran Atas perencanaan Masterplan sebuah rumah sakit Di Jawa Barat Nah kemudian Dari situ saya Punya bukunya Mengoleksi buku ini Maka ya saya buka-buka lagi ya Buku yang berjudul Arsitektur Rumah Sakit Ditulis oleh Bapak Adi Utomo Hatmoko Ibu Wahyu Wulandari Nah beliau ini adalah dosen saya Yang sangat Sangat smart gitu ya Menurut saya dan Sangat ramah gitu ya Kemudian oleh Muhammad Ridha Alhamdani dan Mario Ludwig Pioner Apa kabar Mario Ya Ini buku rujukannya Global Atau garis besar Isi di dalamnya Yang Ingin saya Kemukakan disini Nah ini saya ambil di halaman Metode penyusunan Ya Metode penyusunan Masterplan Di sebelah kiri ini Adalah studi kelayakan Business plan Kemudian Detail program Di sebelah Kanan Evaluasi aset Physical masterplan Detail program Kemudian Saling ber Ah ya Saling ber Hubungan gitu Kemudian menghasilkan DED Petikan berikutnya Metode penyusunan Mulai dari Strategi formulasi Approach and Appraisal Masterplan Dan Konteks Dan Implementasi gitu ya Nah Selanjutnya Di halaman Yang Menampilkan Kerangka masterplan Ya Jadi Komitmen Nah ini Komitmen nih Penting nih Karena Kalau gak ada Komitmen Wah Berat juga Kita nanti Pada saat Mendisainnya ya Karena Hubungannya Dengan Perencanaan Strategis Dan Akhirnya ya Harapannya Kinerja dari Rumah sakit itu Akan meningkat Ya Akreditasinya Paripurna Nah Terakhir Adalah Rencana kerja Penyusunan Masterplan Nah Disini ada Rencana sekerja Secara strategis Dan Rencana kerja Secara fisik Gitu ya Demikian Buku rujukan Yang saya Jadikan Dasar Untuk Membuat Penawaran Perencanaan Masterplan Di Jawa Barat Dan Mari Terima Sampai ul Fort Mak Pas Saото Jun Borat Pas 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 Son Pas 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 Pas